Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Wahyuni Family Di video kali ini masih tetap berbagi resep masakan Taiwan ya teman-teman Kali ini aku ingin membuat sup Supnya itu agak aneh Di Indonesia gak tau ada apa enggak Hanya seperti ini ya Ini tuh namanya lieno atau Apa ya lotus ya Kalau bahasa inggrisnya itu lotus Kalau disini namanya lieno Yaitu bentuknya seperti ini ada lubangnya ya teman-teman Terus ini dimakan sama kulit-kulitnya Ada sebagian majikan yang suruh kupas Cuman bos saya ini gak mau dikupas Katanya katanya vitaminnya itu ada di bagian kulit Jadi aku semalutai Pokoknya dimasak Sepenting beneran gajian gitu Sekarang kita masak ya teman-teman Saya mau kasih tau ke kalian bagaimana cara memasaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahan-bahannya ya teman-teman ada kaki ayam Terus jahe Terus itu tadi lotus yang udah saya potong ya teman-teman Nanti dipotong tipis-tipis seperti ini Dia bentuknya seperti ini Tidak tau ini kalau di Indonesia namanya apa ya Unik kan ada lubang-lubangnya Terus ada kacang tanah Ini kacang tanah yang udah saya rebus ya teman-teman Saya taruh di freezer Jadi kalau mau masak tinggal Masak sebentar aja nggak perlu terlalu lama Dan ini yang belum saya potong Nanti kita potong ya teman-teman Ini namanya sup Lieno chi jiao thang Sup Apa yang ini? Sup letus sama kaki ayam Kita masak dulu Kita potong dulu itunya Ini tadi yang belum jangkau Ini matanya tipis-tipis soalnya Menangkannya Kenapa saya rendah ya teman-teman Ini airnya udah mendidih ya teman-teman Terus kita masukkan semua bahan ya Gampang banget masakan Thailand itu Mungkin setiap Puas itu beda cara memasaknya ya teman-teman Kalau disini ini Saya cuma sharing di tempat saya aja ya Mereka luruhnya begini Saya manut Terus pokoknya manut sepenting gajian Terus jahe Lung-lung Terus ini ya teman-teman Otusnya Sebenarnya harus ditambahin sama reddit itu ya Bong cal Yang merah itu kayak kurma itu Cuma lagi habis jadi Gak apa-apa gak dikasih gitu Ini hampir mirip kayak kentang ya teman-teman Rasanya Kita tunggu mendidih dulu ya teman-teman Habis mendidih nanti Kacangnya dimasukin Apinya besar ya Ini udah mendidih ya teman-teman Terus kita masukkan kacangnya ya Ini mau dikasih tambahan apa aja Terserah Terserah Selera masing-masing Untuk bumbunya Nanti terakhir ya teman-teman Kalau udah matau baru kita tambahin bumbu Bumbunya kalau tempat saya cuma garam ya Kalian bisa tambahkan penyidap rasa Kalau kalian suka Sekarang kita Bawa ke Rice cooker ya teman-teman Kita masukkan ke rice cooker Apa yang namanya? Slup Tien kuo Kalau disini namanya tien kuo Matikan dulu Kita tambahkan air yang Ini tekanan beras ya teman-teman Satu Satu setengah dulu Nanti kalau udah nyetek Kita lihat Kalau belum empuk Kita tambahkan lagi Satu gelas ya teman-teman Terus kita masukkan Supnya tadinya Sudah begini ya teman-teman Masa aja sampai matang Nanti kalau udah nyetek Kita lihat apakah Sudah empuk atau belum Kalau belum empuk Kita Tambahkan satu gelas lagi ya Oke sekarang kita tunggu Saya tidur dulu Seperti itu ya Tadi saya tambahkan Satu tutup lagi ya Akhirnya Saya masih dua kali Soalnya Kurang empuk Sekarang aku mau Masak lagi dikas ya Untuk menambahin Bungunya Kita bawah dulu ya Anak Kita bawah dulu Oke teman-teman Sekarang aku mau Nyalakan api dulu ya Ini udah Ini udah Udah matang Saya tambahkan ini ya Ini tuh sejenis herbal Ini bisa buat sup Bisa buat teh Kalau orang Cina ya Rasanya Manis Namanya kochi Atau Sejenis beri gitu ya Ini masuknya terakhir Seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini ya Pukoy Pukoy Sejenis Terus kita Tambahin garam ya Garam secukupnya Buat yang suka penyedap Bisa dikasih penyedap ya Karena di tempat Saya ini Tidak pernah pakai penyedap Kalau masaknya di Tiengko Itu hemat gas ya Teman-teman Hemat gas boros listrik Ini udah empuk banget Nenekku pasti suka Kita cobain dulu ya Kita tes rasa Kurang asin Udah hmm Tapi kurang asin Sedikit lagi ya Dan asin-asin Udah teman-teman ya Cuman gini aja ya Supunya orang Taiwan tuh Simple banget Gampang Tuh cekernya Terima kasih Yang udah menonton ya Terima kasih Yang udah selalu Mendukung channel Wahyuni Family Terima kasih Buat semuanya Semoga Kalian semua sehat selalu Diberikan riski yang halal dan berokah Lancar ya Teman-teman Pokoknya terima kasih Semuanya Jangan lupa Klik like Subscribe Dan komen ya Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih ya Teman-teman Semuanya Tanpa terkecuali Gak usah Saya sebutin Satu persatu Yang udah selalu Mendukung channel Wahyuni Family Pokoknya Saya selalu Mendoakan kalian Semoga Sehat selalu Semoga diberikan Kesehatan Lancar Rezekinya Dan Yang belum Dapat jodoh Semoga Segera dapat jodoh Yang udah Berjodoh Semoga Segera diberi Ngomongan Dan pokoknya Semuanya deh Doa yang terbaik Buat kalian Karena kalian Is the best Terima kasih Yang belum Like Comment Subscribe Jangan lupa Subscribe ya Thank you Sampai jumpa di video Berikutnya Bye Bye